Kenapa dia beli blurim bisa murah kok gue bisa beli mahal atau kok dia beli blurim mahal kok gue murah gitu kenapa bagaimana ceritanya gitu ya oke Blurim 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 Hai hai jumpa lagi bersama gue di WAI GEMBER Oke terima kasih buat Bro Pearl Indonesia terima kasih buat kalian yang selalu support channel youtube gue Ya buat kalian yang baru nonton channel youtube gue langsung aja Subrek yang baru nonton yang udah subrek mah jangan subrek lagi ya tuh ya Yang baru nonton langsung aja subrek channel youtube gue karena apa? Karena subrek kalian itu membuat gue semakin semangat dan semakin wacau oke Ya eh Sebelum aku mau mengucapkan ya ini baju yang gue pakai adalah Ini adalah baju dari Beta Cikampe Selalu semangat Beta Cikampe selalu jatuh silaturami sesama anggota Oke oke dan gue support buat Beta Cikampe Hihiiii Beta Cikampe Oke Ya Ya kali ini gue akan membuka mata kalian ya Bagaimana melihat Blurim yang bagus dan Blurim yang biasa aja Atau bukan tidak bagus bukan tapi yang biasa aja Jadi kalian bisa menentukan kenapa Blurim itu dijual murah Dan kenapa ada orang jual Blurim mahal Itu gimana ceritanya Makanya kita tonton video gue ya Jadi sebelum nonton langsung aja 5 4 3 2 1 subrek Oke terima kasih Hehehe Oke Oke Ya Ya Kalian lihat disana Ya lihat disana Ya lihat disana Ya lihat disana Ya kalian bisa lihat disana Ya Dua macam Blurim Ya Dua macam Blurim Tentunya Dengan Again yang berbeda dengan indukan yang berbeda Gue gak tau yang ini Indukanya seperti apa Yang dan ini indukan seperti apa Ya Yang jelas yang gue tau ini Ini Dulu indukanya itu Apa namanya Orangnya mengaku bahwa dia adalah indukan Thailand ya Tapi gue lihat anakannya Sedikit kotor Ya Kotor kenapa? Perawatan sama tapi ini kotor kenapa? Apakah ada indukan Diantara indukan ini ada Memiliki gen yang berbeda Yang ini gennya bagus Yang ini gennya kurang bagus Yuk mari kita bahas yuk Yuk Oke Ya Ya Nah Disini Ini adalah Sama-sama Blurim ya Ya Sama-sama Blurim ya Ya Ini adalah Blurim dengan Ikan dari Breeder Bekasi ya Dari Breeder Bekasi Dimana Menurut pengakuannya Ya Indukanya adalah Ori Thailand Ya Dan dibikin Sehingga F Keberapa Sehingga Di indukan Di Bekasi ini Anak ya Setelah pertama Dari indukan Thailand Ternyata Anakannya pertama kurang bagus Kedua kurang bagus Mungkin yang Setelah beberapa Sampai F5 Mungkin indukanya perfect ya Perfect Sehingga anaknya memiliki Sifat Karakter Karakter Gen Gen itu adalah Sifat dan karakter Yang meniru Seperti ibunya Karakternya Apa maksudnya karakter Karakter apa tingkah laku Bukan ya Jadi karakter itu bisa berupa tingkah laku Sifat Sifat itu maksudnya adalah Dari bentuk Warna Body Ya Semuanya itu Disebut dengan Istilah Gen Atau sifat Keturunan dari Indukanya ya Nah Ada lagi disini Sama ya Ini adalah Indukanya Gue dapet dari Breeder Karawang Ya Dan dia juga memiliki Bapaknya ini Bapaknya ini Itu adalah Dia beli di Thailand Dan dikirim ke gue Bapaknya dan ditenak Anaknya seperti ini Ya Ya Jadi Perawatannya sama Tapi kenapa Kenapa Yang ini Lebih kotor Dari yang ini Ya Jika kalian perhatikan Ya ini bukan masalah Cahaya ya Kalau dicahayain pun Sama aja Ya Kalau dicahayain pun Ya Kalian Kalau mau lihat aslinya Ya Ikan ini Ya Satu Scale ya Scale White nya Sisi Dragon nya ini Sisinya Sisinya Putihnya ini Itu Ada Timbul Kotor Seperti warna-warna kuning Ya Timbul kotor Seperti warna kuning Ya Timbul kotor seperti warna kuning Entah kebanyakan ketapang Entah apa Perawatannya sama Ini juga diketapangin Ini juga diketapangin Ya Sama Ya Dilihat dari Eee Rim ya Warna birunya Itu Biru yang ini itu Mengkilap Ya Mengkilap Ya Mengkilap Nah ini Di apa namanya Di Kena sinar LED lampu Berubah jadi Biru Tapi Kalau Kalau lampu ini Diangkat Diangkat ya Dan dipindahkan ke Tempat Selain lain Warnanya berubah jadi hijau Gitu Eee Banyak orang mengira Bila katanya Ah ini mah green Green rim gitu Ya Kalau kalian perhatikan ya Warna birunya itu Kehijau-hijauan Gitu ya Walaupun Clean Clean body Tapi Dia memiliki Eee Apa namanya Eee Corak Memiliki Eee Corak di badannya Itu Besar-besar Pori-porinya itu Besar Eee List-list dari scale-nya itu Besar Jadi Napak seperti Eee Apa ya Kasar gitu ya Nah Tapi kalau yang satunya ini Ya Yang satunya ini Kita balik lagi Ya Yang satunya ini Dia itu Eee Memiliki Kulit badan Yang eee Eee Least scale-nya Ya Itu rapat Padat Seperti Kulit hellboy Ya Ya Jadi eee Eee Pori-porinya kecil Rapat Ya Jadi Tidak terlihat eee Scale ya Ya Tidak terlihat Jadi lebut gitu di badannya ya Dan badannya itu putih Tidak menguning Atau tidak nge-pink ya Nge-pink Putih Bersih ya Kalau kalian menemukan Eee Ikan blurim ini Keluar seperti warna-warna pink Itu adalah Eee Mungkin Eee Kalian bisa menyebuti dengan kata marble Ya sama ya Eee Ikan-ikan ini juga bisa disebut marble Sebenernya dari dikundikan marble Ini dikundikan pensi gitu ya Nah Eee Perbedaan antara yang ini Dan yang ini Ini adalah Ya Warna birunya Itu tidak mengkilap Tapi ngedop Ya Ngedop eee Kalau kalian itu seperti warna Celana baju Warna celana Eee SMP ya SMP di 062 Ya SMP di Indonesia Itu warnanya biru dong kan Ya Ya dan tidak mengkilap Warnanya itu ngedop ya Jadi eee Apapun yang terjadi Bila eee Cahaya diangkat Atau tanpa cahaya Dia tetap biru Itu ya Karena dia tidak memiliki Eee Kilauan di warna birunya Ngedop Ya Nah Ikan ini Jika diketapangin Itu Justru tambah Lebih pakat lagi Sehingga garis-garis Eee Tulangan warna di eee 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 Tidak terlihat Biru Biru tua ini Karena eee Sudah di rumah gue tuh Sudah main air bening Eee Jadi muncul warna Eee Membedakan Lihat Antara ini dan ini ya Ya Nah tuh Kalian bisa membedakan ya Nah Jika Lu Dapat ikan gurim Seperti ini Dengan harga murah Dan kalian lihat postingan orang Seperti ini dengan harga mahal Kalian bisa ngomong Ya Ah ikan gue baru belikan Kayak gini 20 ribu Gitu ya Ini mahal amat ya Kalian gak usah Berpikir seperti itu Kalian Tinggal Lihat aja Lihat Perbeda aja dimana Gitu Tuh Ya kan Karena mengkilap Mengkilapnya jadi kelihatan hijau gitu ya Kalian bisa melihat ya Perbedaannya itu dimana gitu ya Ya perbedaannya dimana Jadi kalian tidak bisa Beranggapan Ah gurim sekarang murah Tidak Tergantung ikannya gurimnya seperti apa Gitu ya Ya gurimnya seperti apa Nah Kalau kalian mendapat ikan seperti ini murah Boleh kalian berpikir Gurim sekarang udah turun Gitu Ya Lihat Perbedaannya Ini Dan ini Oke Ya Ini memiliki corak scale Begitu kasar Ini memiliki corak scale Halus Seperti Hellboy tidak terlihat Sisiknya Gitu ya Nah Jika kalian menemukan Orang menjual ini Murah Kalian bisa lihat Perbedaannya yang tadi gue bilang tadi Di sisiknya Ya Dan di warna birunya Apakah sudah seperti apa yang gue omongin ya Biar kalian tahu Blue rim seperti apa yang mahal Dan blue rim seperti apa yang murah Gitu ya Ya walaupun ini blue rim Eee Kurang perfect juga Ya karena di list rimnya ini kurang rata Tapi kalian bisa melihat bahwa Ya Melihat bahwa Eee Dari segi-segi sifat Eee Warna Ya Ya Corak Ya Dari Si ikan ini Itu Sangatlah Berbeda Dengan ikan yang kalian dapatkan Blue rim dengan harga murah Gitu ya Nah Ini ya Ini sama Ini perawatannya sama Ini Sama ini adalah perawatannya sama Ya Tapi Sarawat apapun Ikan ini Eee Memiliki sifat Corak gen dari Indukanya mungkin Kurang Bagus Ya Tuh Ya Ya Oke Jadi dengan video ini kalian bisa mengetahui Kalian bisa tahu ya Blue rim seperti apa Yang Great Atau yang tidak Ya Sama-sama biru Sama-sama putih Sama-sama Bersih Ya Kalian bisa lihat Ya Oke Oke Mungkin cuma sampai situ video dari gua Ya Biar kalian mengerti Ya Biar kalian paham Ya Kenapa Ada orang jual blue rim murah Dan kenapa ada orang jual blue rim mahal Begitu ya Jadi kalian mengerti Paham Tentang blue rim murah Dan blue rim mahal Blue rim Eee Reject Dan blue rim Great Gitu ya Oke 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 Mungkin cuma sampai situ video dari gua Semoga kalian mengerti Ya Mengerti Bagaimana blue rim yang Eee Biasa aja Dan blue rim yang Eee Bagus ya Jadi kalian bisa Mengerti Kenapa Dia beli blue rim bisa murah Kok gua bisa beli mahal Atau Kok dia beli blue rim mahal Kok gua murah Gitu Kenapa Bagaimana ceritanya Gitu ya Oke Jadi buat kalian tetep pantengin terus channel youtube gua Karena apa Karena Dengan kalian channel ini bisa terkembang Dan gua ucapkan terima kasih buat kalian Oke Salam Cupang Indonesia